Kota Raha Kota Raha terletak di pesisir selatan Buton merupakan ibu kota Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Total area dari kota ini adalah 47,11 km persegi terdiri dari 12 kelurahan dan 7 desa dengan jumlah penduduk 53.246 jiwa Dalam perkembangan ekonomi Indonesia setiap hari triliunan uang negara dikeluarkan malukas negara sebagai pengeluaran begitu pula sebaliknya triliunan uang masuk ke kas negara sebagai pendapatan Dana tersebut untuk membiayai pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan kamar serta perbaikan tiket ekonomi masyarakat secara menyeluruh Fungsi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara tersebut diimbang oleh Direkturat Jenderal Perbendaraan KPPN Raha sebagai instansi vertikal Bijen Perbendaraan di bawah kantor wilayah Bijen Perbendaraan Provinsi Sulawesi Tenggara mulai beroperasi secara resmi pada tanggal 21 November 2001 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Indonesia Selamat pagi Dirjen Perbendaraan Seperti kita ketahui wujud pengelolaan negara adalah ditetapkan ABPN tiap-tiap tahun yang terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan Pendapatan menggambarkan hak negara sekaligus menggambarkan kewajiban setiap warga negara Sedangkan belanja menggambarkan kewajiban negara dan sekaligus merupakan hak setiap warga negara Ditetapkan ABPN adalah dalam rangka mewujudkan tujuan negara yaitu menuju masyarakat adil, makmur, dan sesatra Tugas dan fungsi KPPN Raha sebagai bagian dari instansi vertikal jejen pebendaraan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya percepatan penyaluran ABPN guna mendukung program-program pemerintah Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut KPPN Raha mempunyai moto span Senyum dalam menyapa profesional dalam pekerja akurat dalam hasil nihil dalam biaya Kami bangga jadi bagian dari Dijen pebendaraan KPPN Raha Uki dan KPPN Raha Yes 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 Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh KPPN Raha mengelola 49 dipang yang dipiliki oleh 35 satuan kerja di seluruh Kabupaten Muna dengan total dana APDN sebesar 285 triliun dan total penerimaan yang dibutuhkan sebesar 97 triliun KPPN Raha mempunyai tugas dan kewenangan melaksanakan perbendaraan dan kuasa bendara ungu negara di daerah serta mempunyai fungsi menerbitkan SP2D menyalurkan pembiayaan atas beban APBN menyalurkan verifikasi transaksi keuangan dan akutansi menata usahakan penerimaan dan pengeluaran negara serta menyusun laporan pelaksanaan APBN Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut KPPN Raha mempunyai visi menjadi pengelola perbendaraan yang unggul di tingkat dunia Guna mewujudkan visi tersebut KPPN Raha mempunyai misi melaksanakan pengelolaan khas yang pruden, efisien, dan optimal mewujudkan kinerja pelaksanaan APBN yang tepat waktu, akurat, dan akutabel Menyajikan pelaporan keuangan negara yang ikutabel, transparan, dan tepat waktu Melaksanakan pemberdayaan sumber daya organisasi secara optimal Moto KPPN Raha adalah SPA yaitu mencapai kependekan dari senyum dalam minyakba, profesional dalam bekerja, akurat dalam hasil, dan nihil dalam biaya Dengan janji layanan Raha yaitu merupakan kependekan dari ramah, amanah, handal, dan akurat KPPN Raha, ramah KPPN Raha, amanah KPPN Raha, handal KPPN Raha, akurat Sejak Februari tahun 2015 KPPN Raha telah melaksanakan sistem akutansi perbendaraan negara atau SPAN Pelaksanaan SPAN berikut dengan perubahan sistem akutansi pemerintah yang berbasis KAS menjadi sistem akutansi yang berbasis APUAL Demikian juga, demi meningkatkan penerimaan negara Pemerintah memberikan kemudahan dalam melakukan penyeturan pajak PNBP dan cukai melalui modul penerimaan negara generasi kedua atau MPN G2 Guna mendukung kebijakan pemerintah KPPN Raha melakukan peningkatan layanan kepada mitra kerja dengan membentuk pojok MPN G2 untuk membantu mencetak di link dan berkonsultasi Fasilitas lainnya yaitu Resurie Learning Center atau TLC TLC merupakan layanan pendampingan kepada satger berupa pendampingan kepada satger yang mengalami kesulitan aplikasi atau aturan perbendaraan secara intensif dan tanpa biaya Satger juga dapat berkomunikasi dengan petugas melalui WhatsApp atau BBM Melalui aplikasi ini diskusi dapat dilakukan dari jarak jauh secara efektif sehingga dapat menghemat perjalanan kitas Untuk melengkapi pelayanan KPPN Raha mempunyai fasilitas yang cukup memadai antara lain ruang arsik peralatan olahraga seperti treadmill sepeda statis dan tenis meja Selain itu, KPPN Raha juga dilengkapi dengan pusola dan perpustakaan KPPN Raha juga melakukan penghematan kertas dengan melakukan program Recycle Notebook dalam rangka mendukung program penghematan dan dalam rangka melestarikan lingkungan Selain dari inovasi-inovasi tersebut KPPN Raha juga melakukan kegiatan yang bersifat sosial kepada seluruh masyarakat terutama di Kota Raha Salah satunya yaitu Tresuri Ghost to School Tresuri Ghost to School merupakan program di mana beberapa pegawai dari KPPN Raha melakukan pinjuan ke sekolah-sekolah dan memberikan pengetahuan kepada para siswa mengenai pentingnya uang bagi kedaulatan bangsa dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme siswa kepada bangsa Indonesia Selain itu, KPPN Raha juga memiliki program Kepustakaan Keuangan Klinik Program ini bertujuan untuk menambah wawasan kepada siswa di tingkat menengah ke atas dan sederajat tentang informasi seputar keuangan negara KPN Raha juga peduli terhadap kesehatan warga negara Indonesia terutama yang berada di Kota Raha dengan membuat kegiatan medical check-up untuk melayani Selama menjadi Bendahara, saya selalu dilayani dengan baik oleh KPPN Raha Ruang tunggunya nyaman, petugasnya ramah Pelayanan selamat di KPPN, saya dilayani dengan cepat, tepat, akurat, dan tanpa biaya apapun Kalau ada masalah, saya selalu dibantu, dicarikan solusi dengan cepat Puas deh dengan pelayanan KPPN Raha Terima kasih KPPN Raha Kami dari kelompok ternak banki, sangat-sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah menyalurkan dana bantuan untuk pengembangan pada pengembangan khususnya untuk di kelompok ternak banki yang dananya disalurkan lewat KPPN Yes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kantor pelayanan Perbendahan Negara Raha adalah mitra terbaik bagi pemerintah daerah Kabupaten Muna dalam menyalurkan dana pembangunan yang bersumber dari APPN Dana APPN yang disalurkan melalui KPPN Raha merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pelayanan cepat, tepat, akurat, transparan, dan tanpa biaya merupakan model yang baik dan membanggakan bagi instansi pemerintah Saya sebagai wakil pemerintah daerah Kabupaten Muna mengapresiasi keberadaan KPPN Raha Semoga KPPN Raha semakin sukses dan maju KPPN Raha semakin jaya Yes Dengan dukungan seluruh pegawai KPPN Raha juga melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengedepankan nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!